Kepala Subbidang Penmas Polda Sulawesi Tengah, Kompol Sugeng membenarkan adanya laporan kepolisian terkait kasus video viral yang melibatkan seorang pejabat pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah. Laporan yang diterima berasal dari Ivan Sijaya. Sementara itu Kompol Sugeng juga menjelaskan sebelum viralnya video itu, pelapor HK sudah lebih dulu melaporkan Ivan Sijaya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Ini 2020 pukul 9 untuk meminta keterangan saudara AK, pejabat yang prop. Sementara untuk kasus LP210 tentang pengancaman, ini baru masuk menjadi direkturat preskrimo, sementara dipelajari, diteriti. Untuk selanjutnya tentunya akan melakukan langkah-langkah ketahapan penyelidikan. Kini kedua laporan itu masih sementara dalam tahap penyelidikan, proses hukum keduanya masih akan terus dilanjutkan. Aldrim Talara, Kompas Tri Palu, Sulawesi Tengah